Intro Sekarang ini pasti kalian lagi bertanya sama saya, ngapain sih Mbak Ogi ini cintil banget? Orang udah mulai acaranya pake ngaca-ngaca lagi. Iya dong, emang paling enak banget ya? Kalau ngeliat kulit tuh lagi kenyal, sehat, bersih. Tau gak sih teman-teman, kalau untuk mendapatkan kulit yang sehat, yang kenyal itu, ternyata banyak banget perawatannya. Misalnya kayak suntik kolagen, atau kita bisa menggunakan masker kolagen. Cuman sekarang ini udah ada inovasi di dunia kecantikan. Kita gak perlu perawatan, cukup dengan minum-minuman yang berkolagen. Tapi sebenarnya kolagen itu apa ya? Coba kita lihat. Kolagen adalah salah satu protein yang menyusun tubuh manusia. Kolagen merupakan struktur organik pembangunan tulang, gigi, sendi, otot, dan juga kulit. Serat kolagen memiliki daya tahan yang kuat terhadap tekanan. Tubuh kita sangat membutuhkan kolagen sebagai penguat pembuluh darah dan membuat kulit kencang serta memperkuatnya. Seperti yang dikutip dari female.compass.com bahwa ada beberapa manfaat kolagen untuk tubuh. Pertama, dapat membuat kulit lebih kencang. Salah satu cara mengencangkan kulit wajah adalah dengan mencukupi kebutuhan kolagen dalam tubuh. Kolagen menjadi komponen pembangun utama pada dermis, salah satu lapisan terendah pada kulit. Protein ini penting untuk menjaga kulit tetap kencang dan lentur. Kedua, mengurangi garis-garis keriput di wajah. Jika dukungan kolagen pada lapisan kulit semakin berkurang, maka dapat mengakibatkan garis-garis keriput pada wajah semakin terlihat jelas. Oleh sebab itu, kolagen sangat diperlukan untuk membuatnya menjadi lebih kencang. Ketiga, dapat mencegah penuaan dingin. Dengan masih banyaknya kolagen pada tubuh kita, dapat menghidupkan kembali kulit sehingga tampak lebih mudah. Keempat, dapat menjaga elastisitas kulit. Seiring bertambahnya usia, maka kolagen pada kulit mulai memecah dan kaku. Sehingga kulit kehilangan elastisitas dan tidak kembali normal. Dengan tercukupinya kolagen, maka elastisitas kulit dapat terjaga. Dan yang terakhir, fungsinya adalah untuk menjaga kulit tetap sehat. Cukupi kebutuhan kolagen dengan cara mengkonsumsi suplemen kolagen secara rutin untuk mengisi kembali persediaan kolagen dalam tubuh. Kamu dapat mengkonsumsinya sebelum olahraga atau sebelum melakukan aktivitas fisik lainnya. Selain sangat baik untuk perawatan kulit, kolagen juga dapat menguatkan kuku dan memperbaiki kondisi rambut. Kolagen dalam tubuh dapat diproduksi dengan cara mengkonsumsi makanan atau minuman yang kaya akan protein dan juga vitamin C. Karena vitamin C membantu pembentukan kolagen dalam tubuh. Nah, kira-kira makanan seperti apa sih yang baik untuk membentuk kolagen dalam tubuh? Ini dia informasinya. Pertama, ada produk susu. Nah, untuk meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh, maka produk susu yang kaya protein baik untuk kamu konsumsi. Kamu bisa memilih yoghurt, keju, ataupun bisa juga susu murni. Kedua, bisa diperoleh dari buah-buahan. Tentu buah-buahan yang kaya akan vitamin C seperti pepaya, jeruk, strawberry, tomat, atau buah apapun yang mengandung vitamin C yang baik untuk meningkatkan kadar kolagen dalam tubuh kita. Yang ketiga, bisa diperoleh juga dari sayur-sayuran. Tidak jauh berbeda ya dengan buah-buahan. Sayuran juga memberikan sumbangan dalam meningkatkan kolagen dalam tubuh. Sayuran tersebut diantaranya kembang kol, kubis, tomat, terong, bayam, paprika, dan brokoli. Yang terakhir, kolagen bisa kalian peroleh dari kacang. Kamu dapat menghasilkan sat anti penuhan dini dengan cara mengkonsumsi kacang. Dengan mengkonsumsi setidaknya 2 sendok sehari atau olahan makanan kacang, kamu bisa meningkatkan kadar kolagen dalam tubuh kamu. Gimana teman-teman? Sekarang udah jelas ya kolagen itu apa. Sebenarnya kolagen itu bisa kita peroleh secara alami dan memang sudah ada di dalam tubuh kita. Hanya saja semakin bertambahnya usia, biasanya tuh kandungan kolagen yang ada di dalam tubuh tuh mulai berkurang. Saya pengen nanya nih sama ahlinya, kira-kira berapa sih kolagen yang ada di dalam tubuh kita? Ayo kita tanya yuk. Kolagen itu bagian struktural protein yang ada di tubuh kita. Jadi tubuh kita ini kan memang tersusun atas protein. Nah 30 persennya itu adalah jenis kolagen. Nah kolagen ini di tubuh itu diproduksi dari bahan makanan sumber protein, dari berbagai asam amino. Nah sesaat ketika usia bertambah, memang jumlah kolagen di tubuh kita juga akan menurun. Setiap tahun itu akan menurun sekitar 1 persen. Dan memang pada usia 45 tahun, kolagen itu akan berhenti untuk diproduksi. Maka oleh karena itu kita akan mendatang hadar iliar, tapi bukan dalam bentuk kolagen, tetapi dalam bentuk makanan yang mengandung zat, yang bisa meningkatkan produksi kolagen lagi, atau merangsang produksi kolagen itu. Nah beberapa makanan yang jenisnya bersifat asam, itu mampu merangsang produksi kolagen lagi. Nah itu bisa kita temukan pada asam sitrat. Kalau asam sitrat ini terdapat pada seluruh buah-buahan yang keluarganya jeruk. Jadi bisa pada jeruk bali, lemon, jeruk nipis, atau jeruk kontiana, atau jeruk medan. Kemudian bisa juga kita dapatkan pada jenis asam malat, itu terdapat pada apel. Kemudian juga pada asam tertarat, itu pada anggur. Lalu ada juga pada asam glikolat, itu juga terdapat pada tebu. Lalu kemudian asam laktat yang terdapat pada makanan yang dipermentasi. Nah jenis asam ini mampu merangsang produksi kolagen kembali. Sampai hari ini tidak ada angka pasti berapa jumlah kolagen yang mesti didatangkan dari luar. Karena secara alami dia sudah diproduksi oleh tubuh dari asam amino. Tetapi untuk merangsang produksinya kembali, itu adalah dari jenis asam yang terkandung secara alami pada makanan juga. Nah secara alami dia akan turun jumlahnya. Dan ini suatu proses penuaan, proses yang alami. Sehingga belum ada dikatakan bahwa kolagen itu merupakan zat esensial yang mesti didatangkan dari luar. Sekarang makin jelas ya setelah sudah ada penjelasan dari ahli apa kolagen itu dan berapa juga jumlah kolagen yang ada di dalam tubuh. Jangan kemana-mana dulu ya teman-teman. Saya masih akan kembali dengan menu wonder food lainnya. Tetap bersama kami.